Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe memimpin rapat percepatan penanganan COVID-19 bersama Forkopimda Sulut di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa poin penting terkait penanganan COVID-19 diantaranya tentang penyaluran vaksin di Sulut. Dijelaskan, Sulawesi Utara menjadi salah satu prioritas penyaluran vaksin dari pemerintah pusat, karena Sulut menjadi salah satu tujuan pariwisata yang dapat mendongkrak perekonomian. Di samping itu, Gubernur juga mengatakan tentang peraturan daerah tentang COVID-19 yang hampir selesai pembahasannya di DPRD Provinsi, sehingga penerapan peraturan terkait COVID-19 dapat diterapkan kepada masyarakat Sulut. Kita menguruskan COVID-19, kita mau penanganan COVID-19, karena kita mau persiapan untuk membuat event yang perempuan di Sulawesi Utara, tentunya kita harus mempersiapkan penanganan COVID-19 agar supaya kalau ini sukses, mudah-mudahan orang seboleh buka. Gubernur juga mengharapkan kepada pihak aparat keamanan agar rencana operasional lapangan dapat juga disampaikan kepada Pemprov Sulut, sehingga percepatan penanganan COVID-19 bisa berjalan dengan optimal. Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara agar supaya bisa selalu menerapkan protokol kesehatan.